Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya mau bikin snack, salah satu perpaduan untuk family platter teman-teman Namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru menemukan video di channel Lunkitchen Saya minta dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya Supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video resep masakan terbaru Dan informasi kuliner lainnya dari channel ini Yuk kita mulai Family platter ini dibanderol dengan harga Rp 35.000 per pack atau per porsi Dengan 5 pilihan snack yang bikin kita bakal suka dan pasti ketagihan teman-teman Di sini saya menggabungkan bola bijava, singkong kacu, chicken skin crispy, sosis, dan potato white gist Nah untuk potato white gistnya ini sering saya ganti dengan friendface ya teman-teman Supaya lebih mudah prosesnya dan lebih cepat untuk disajikan pada customer Nah kali ini yang mau saya buat adalah bola bijava isi coklat Biasanya saya menggunakan mojarela untuk isiannya Karena kebetulan stok kami lagi habis ya sudah saya menggunakan yang ada aja teman-teman Di sini saya menggunakan ubi warna oran ya teman-teman Tapi banyak juga yang nyebut ubi ini warnanya kuning Ubi yang sudah saya kukus kemudian saya haluskan menggunakan ulekan teman-teman Karena saya tidak punya lumpang dan alu ya sudah lah saya menggunakan ulekan aja Lagian ini tidak banyak kok jadi gampang banget Saya menggunakan ubi sebanyak 1 kg Kemudian ubi saya kupas lalu saya kukus hingga empuk seperti ini teman-teman Oh iya kenapa saya memilih menggunakan ubi warna oranye seperti ini teman-teman Supaya colornya itu make dengan tepung roti untuk lapisannya Dan setelah digoreng nanti hasilnya benar-benar cantik dan connect gitu deh teman-teman Setelah ubi yang saya tumbuk sudah benar-benar halus Kemudian saya campur dengan tepung tapioca sebanyak 50 gram Kalau teman-teman tidak ada tepung tapioca bisa diganti dengan tepung maizena Tujuannya supaya bola bijava ini hasilnya lebih kokoh gitu deh teman-teman Dan teksturnya juga kenyal atau bisa disebut al dente teman-teman Saya juga menambahkan setengah sendok teh garam untuk menciptakan rasa gurihnya teman-teman Setelah tepung tapioca dan garam sudah tercampur dengan sempurna Selanjutnya saya timbang setiap bulatan 20 hingga 22 gram teman-teman Lalu saya bentuk menjadi bulat sempurna Kemudian saya bikin lubang di tengahnya Lalu saya isi menggunakan coklat seras sebanyak 1 gram teman-teman Setelah bulatan sudah terisi coklat seluruhnya Selanjutnya saya celupkan pada kocokan telur Kemudian saya gulirkan pada tepung kering Di sini saya menggunakan tepung terigu protein sedang teman-teman Setelah bula-bula sudah terlapisi tepung terigu Lalu saya celupkan kembali pada kocokan telur untuk yang kedua kalinya Baru kemudian saya lapisi menggunakan tepung roti Dengan cara digoyang-goyang seperti ini teman-teman Buat teman-teman yang baru menemukan video di channel Land Kitchen Saya minta dukungannya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya Supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video resep masakan terbaru Dan informasi kuliner lainnya dari channel ini Setelah bula-bula sudah terlapisi tepung roti seluruhnya Selanjutnya saya goreng teman-teman Dan hasil matangnya seperti ini teman-teman Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman Yang sudah menyimak video ini sampai akhir Sebelum saya pamit undur diri Mohon maaf apabila ada kalimat saya dalam video ini kurang berkenan di hati teman-teman semua Akhirussalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax